Intro Shalom saudara saudari Saat ini kita telah memasuki bulan Desember Yang artinya kita telah berada di penghujung tahun 2022 Dan akan mulai memasuki tahun 2023 Kemungkinan saat ini kita mulai membuat rencana untuk tahun depan Dengan terlebih dahulu mencari perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di tahun depan Namun sepertinya saat ini banyak sekali yang memberikan perkiraan tahun 2023 Akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan bahkan tidak sedikit yang memperkirakan akan menjadi tahun yang sulit Bagaimana kita menyikapi kekhawatiran ini sebagai orang yang percaya Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan Janganlah handaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan mulus Dan ketidakpastian akan selalu ada Tetapi bisa jadi semua itu merupakan sebuah jalan Yang Tuhan siapkan agar kita dapat semakin berakar dan melekat di dalam Tuhan Tuhan mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti Dengan menyerahkan semua itu kepadanya di dalam doa dan ucapan syukur Saat kita tidak sanggup melakukannya Tuhan menjanjikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Mari kita ubah seluruh kekhawatiran kita menjadi doa dan ucapan syukur Dengannya kita akan melihat karya-karya besar Tuhan terjadi di dalam hidup kita Kiranya renungan ini dapat menguatkan saudara-saudari semua Dan juga dapat mempersiapkan rencana-rencana yang indah di tahun yang akan depan Terima kasih Tuhan memberkati